Intro Mari kita buka bersama-sama kebenaran firman Tuhan di Yesaya 54 Ayat yang pertama sampai dengan yang kelima Yesaya 54, ayat yang pertama sampai dengan yang kelima Yang sudah dapat bisa katakan amin Belum semuanya, saya tunggu Yesaya 54, ayat yang pertama sampai dengan yang kelima Yang sudah dapat bisa katakan yes Oke kita akan baca bersama-sama Satu, dua, tiga Bersorak-sorai hai si mandul yang tidak pernah melahirkan Bergembiralah dengan sorak-sorai dan memekilah Hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin Sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak Daripada yang bersuami firman Tuhan Lapakanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah tempat tidak tempat kediamanmu Janganlah menghematnya, panjangkanlah tali-tali kemahmu Dan panjangkanlah kokoh-kokoh patok-patokmu Sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri Keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa dan akan mendiami apa? Kota-kota sunyi Janganlah takut sebab engkau tidak akan mendapat malu Dan janganlah merasa malu sebab engkau tidak akan tersipu-sipu Sebab engkau akan melupakan malu keremajaanmu Dan tidak akan mengingatlah aib kejandaanmu Sebab yang menjadi suamimu ialah dia yang menjadikan engkau Tuhan semesta alam Namanya yang menjadi penebusmu ialah Tuhan yang makudus apa? Alah Israel Ia disebut alah seluruh bumi Kalau kita merenungkan Bapak Ibu Saudara Kebenaran firman Tuhan ini adalah Tuhan berkata demikian Bahwa bersorak-sorlah Hesimandul yang tidak pernah melahirkan Dan bergembiralah dengan sorak-sorai Dan memekilah yang kau tidak pernah menerita sakit bersalin Sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami Kok bisa? Kok orang yang tidak punya suami tapi punya anak? Kok bisa ya? Ternyata saya memperhatikan begini Bapak Ibu Saudara Di ayat yang kelima dikatakan demikian Bahwa yang menjadi suamimu ialah yang menjadikan engkau Tuhan semesta alam namanya Dia yang menjadi penebusmu ialah yang makudus ala Israel Dia yang disebut ala seluruh bumi Kita perhatikan hari ini Waktu saya merenungkan ini berarti ala itu sudah menyediakan mujizat, kemenangan Bahkan terobosan dalam kehidupan kita Untuk kita nikmatin Bahkan di level kemustahilan sekalipun Di sana ada mujizat yang Allah sediakan untuk setiap kita yang percaya Ada amin Mungkin kita belum memerlukan mujizat Tapi waktu kita butuh mujizat Jangan pernah lupakan ini Orang yang mengikut Tuhan Asal kita tidak pernah kehilangan Tuhan Itu cukup bagi kita Segala perkara bisa datang kepada kita Kesulitan, segala hari ini Himpitan, tekanan Tapi kita tidak boleh kehilangan kemurahan dan pribadi Tuhan Tidak boleh Kita harus pegang Tuhan Selama ada Tuhan Cukuplah itu bagiku Kita tidak boleh kehilangan yang satu ini Karena ini adalah kunci bagi kehidupan kita Berapa waktu yang lalu saya ngobrol-ngobrol Dengan seseorang Terus saya bilang begini Tau gak Apa yang menjadi masalah Beberapa hal Selalu munculnya masalah ini, masalah ini, masalah ini Saya gak akan ceritakan apa Tetapi Tau gak Karena Karena kamu harus mengalahkan satu hal ini Apa dia tanya gitu Saya berkata Kesepian Engkau punya teman sudah cukup Tapi rasa kesepian itu bukan itu Dan cara Tuhan itu bukan cuma hanya Kesepian doang masalahnya Udah Hilang gitu Bukan itu Saya bilang Bukan Kalau orang kesepian Ngobrol sama orang Udah cukup Padahal Tuhan tidak Tuhan itu tidak menjadikan dia cuma hanya untuk Killing loneliness Cuma itu doang Tapi Tuhan pengen ada sesuatu yang dalam dirinya Dia harus menang Mungkin dia punya banyak Banyak hal Dia bisa menikmati banyak perkara Tetapi Kalau rasa kesepian itu ada Itu akan membunuh dia Dan dia gak akan bisa pergi kemana-mana Selalu merasa puas Oh ini sudah puas Padahal bukan itu yang dicari Dalam kehidupan ini Tuhan lah yang menjadi tujuan kita Kita ke gereja Kita baca firman Semua Kita CG Bukan hanya untuk jadi jemaat gereja Morsyar Bukan Tapi goalnya adalah Aku mau dimuritkan Supaya aku menjadi seperti Yesus Katakan amin Kita harus paham hal ini Gitu Ternyata ada terobosan dan kemenangan Yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita Disuruh bersorak-sorai Hai si mandul Terus itu lucu lagi Yang saya renungkan adalah demikian Ayat yang kedua ngomong demikian Lapanganlah tempat kemahmu Dan bentangkanlah tempat tenda tempat kediamanmu Janganlah menghematnya Panjangkanlah tali kemahmu Dan panjangkanlah koko-koko patok-patokmu Sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri Dan apa? Keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa Lo mandul kok Tuhan ngomong baik sopok Lo mandul kok disuruh bersorak-sorai Gak misalah Gak mungkin Gak mikir tuh Wah kita berani ngomong gitu sama Tuhan Padahal firmanya jelas Firmanya jelas pada setiap kita Kok gak dalam situasi yang mustahil pun Tuhan bisa beracara disana Seharusnya ada orang yang mau kesaksian disini Waktu kemarin tapi istrinya operasi jadinya Akhirnya gak jadi Maafi aku Gak apa-apa Gak apa-apa Next time aja kesaksian Tapi orang ini ngalami perkara yang mustahil Ngalami perkara yang mustahil Saya berkata Tuhan itu loh Sayang kita Dan dia itu Akan kembalakan kita Waktu saya ngomong sama Orang ini Saya berkata demikian Lembah kekelaman aku gak takut bahaya Saya sampaikan mas Nur 23 Kekelaman mungkin kita gak ngerti Kelam kanan kiri Gak tau depan belakang Harus kemana ini Kelam nih Gak tau kemana Percayalah gak takut bahaya Karena apa Gadamu dan tongkatmu itu menghibur aku Selama ada Tuhan Ada gada disana Dan ada tongkat disitu Ada tongkat gembala Dan gada-gada itu perlindungan Tuhan Tongkat itu Tuntunan Tuhan Kemana kita ini Sekalipun kita gak liat Tuhan bisa tuntun kita Waktu saya Sampaikan firman Dia lompat Dia amin Wapadah dia ngalami situasi yang sulit Anyway Saya skip dulu Kesaksiannya Biar orangnya sendiri yang sulit Lebih abdol Tunggu saja tanggal mainnya Mungkin dua minggu lagi Atau tiga minggu lagi mungkin Gitu Nantikan gitu ya Tetapi Saya mau ngasih tau bahwa Kemenangan sudah diberikan Kemenangan terobosan mujizat sudah Disediakan untuk kita Nah problemnya adalah begini Bapak Ibu Saudara Problemnya adalah begini Kemenangan itu Sejauh apa yang dapat kita pikirkan Sebetulnya Semua dimulai dari sini Bayangkan Kalau Tuhan berkata Haa Keturunanmu akan memperoleh tempat Bangsa-bangsa Dan mendiami tempat-tempat sunyi Lo kok bisa Gimana caranya Semua pasti mulainya dari Pikiranmu Mandul gak bisa kok Suruh Keturunanmu akan memperoleh tempat Bangsa-bangsa Mikirnya gimana Gak sampai kita Dan kemenangan itu Sudah pasti milik kita Karena kemenangan ada Di dalam Yesus Tapi perhatikan disini Bapak Ibu Saudara Iman ke Iman kita ini Sebagai orang Kristen Seringkali kita ini Tidak mengarah kepada Kemenangan Tapi yang kita lakukan Adalah kita ini Menjauh daripada Kemenangan Ingat kemenangan itu Adalah di dalam Tuhan Tetapi Yang kita kerjakan Adalah bukan Mengerjakan sesuatu Di dalam Dia Di dalam Tuhan Tetapi kita mengerjakan Segala sesuatu Menurut pandangan kita sendiri Padahal kemenangan Adanya disini Di dalam Tuhan Tetapi yang kita kerjakan Adalah kita mengerjakan Dengan kekuatan sendiri Menurut pikiran Dan hikmat manusia Menurut firman Yang kita tangkap Seolah-olah merasa Adalah ini pegangan kita Dan kita merasa benar Padahal berkali-kali firman No Kamu bisa dengar firman Kamu bisa begitu Tetapi Bukan di dalam Tuhan Di dalam dirimu Untuk kamu membela dirimu sendiri Untuk kamu hidup Untuk Kenyamananmu sendiri Untuk rasa aman Yang kau timbulkan sendiri Padahal yang diperlukan Adalah disini Di dalam Tuhan Awasilah kita hari ini Awasilah ajaranmu Hai para pengajar CGL-CGL Jangan sembrono Coach Jangan main-main Tapi kita tahu Sering kali Pada kita pakai firman Tuhan Kita godoknya disini Wah baik nih Padahal di dalam Tuhan Waktu kita mengerjakan Segala sesuatu Apakah kita ini Ada di dalam dia Atau kita merasa Di dalam dia Bisa paham Maksud saya Kita pakai firman Untuk menjadi fondasi Dan landasan Wah amin Dan semuanya Padahal Firman Tuhan Berkali-kali Mengarahkan kita Untuk kemari Kalau kita cinta Tuhan Kita mau hidup Di dalam Tuhan Kita pasti Bisa mampu Untuk kita ini Bisa dikoreksi Dan dituntun Tuhan ngomong apa Enggak Enggak selalu disitu Terus Tapi ya sudah Kalau Tuhan minta kita berubah Ya kita harus berubah Ada amin Seorang teolog Berkata demikian Saya enggak tahu Saya enggak kenal Semasa saya lihat Video search Video saya Diberkati sekali Ngomong demikian Pergi Gini If you go to the Mexican restaurant Doesn't make you a Mexican If you go to Chinese restaurant Doesn't make you a Chinese If you go to the church Doesn't make you a Christian Wow Buat saya Menampar sekali Nusuk banget Kalau kita mau Kalau kita pergi Kalau kita pergi ke restoran Meksiko Bukan kita langsung Bilang Amigos Adios Amigos I'm a Mexican Enggak bisa Enggak akan merubah kamu Enggak akan merubah kita Kalau kita pergi ke Chinese restaurant Enggak akan memubah kita Sebagai orang Cina Kalau kita makan Western Enggak akan Maksud How are you today Enggak bisa gitu Enggak akan membuat kita Jadi orang pule Kita pergi ke gereja Juga Enggak membuat kita ini Jadi orang Kristen Membaca firman Juga belum tentu Menjadikan engkau Kristen Berdoa juga Enggak belum tentu Menjadikan engkau Kristen Yang iblis Soba ambil dari gereja Adalah Kristusnya Jangan pernah kehilangan Kristus Karena disana ada Ada kemenangan Lah kenapa kita tertipu Dengan pengajaran-pengajaran Kita nyaman dengan ini dan itu Merasa bertumbuh dan semuanya Tapi kita kehilangan Yesus di dalam diri kita Yang seolah-olah Kita mengerjakannya Kita melayani Tuhan Tetapi kita gak ada Di dalam Tuhan How? How come? Jangan tertipu hari ini Seolah-olah Kemenangan ada Di pihak kita Karena Yesus Selamat dibuat kita Tetapi yang kita kerjakan Disini Kita merasa Kita mengerjakannya Buat Yesus Padahal firman Jauh dari kita Bagaimana bisa? Pusat merenungkan ini Iya ya Kalau direnung-renungkan lagi Bersorak-sorak Lahasi Mandul gak pernah melahirkan Lebih lucu lagi Keturunanmu akan Disini akan Keturunanmu akan Memperoleh tempat Bangsa-bangsa Mandul kok ada keturunan Orang Kristen itu No make sense banget Gak ada lah Pendidikannya nonsense Ngomongnya kanan-kiri Apa sih? Are we have it? Iman mengatasi Segala kemustahilan Ada amen Kita tahu itu Wah Allah yang kita sembaja Allah yang mustahil Seorang perawan Melahirkan Tanpa hubungan badan Bukan manusia yang menjujikan diri Dan mengamalkan kebaikan Dan mengadakan mujizat Sehingga dia jadi Allah Bukan Tuhan itu yang sejatinya Tuhan Bacalah Matthew 1 Lebih ngerti lagi Yang dikandung oleh roh kudus Sebab Maria dan Yusuf Belum berhubungan badan Belum bersuami istri Pada waktu itu Allah yang kita sembah Adalah Allah yang hidup Dan dia Allah Yang menjelma jadi manusia Jangan pernah kita kehilangan Tuhan dan kemenangan itu Ada di dalam Tuhan Bukan hanya Yang merasa di dalam Tuhan Karena gak ada rasa-rasa Di sana Fondasi iman kita Adalah percaya kepada Yesus Dan hidup bagi Yesus Bukan hanya sekedar Percaya Yesus Tapi hidup bagi Yesus Banyak orang hanya Percaya Yesus Tapi gak mau hidup bagi Yesus Banyak orang denger firman Tapi gak mau melakukan Makanya Tuhan ngomong Dua macam dasar Tuhan ngomong Dua macam dasar Dasar yang Dasar yang kuat Dasar yang teguh Yang satu lagi adalah Fondasinya gak kuat Pasir Ada hujan badan Langsung tinggalkan Tuhan Hari ini ke gereja Besok gak lagi ke gereja Karena sudah lupa Tuhan Aku gak pernah lupakan Tuhan Aku gini Anyway Semuanya adalah Punya tanggung jawab Masing-masing pribadi Di hadapan Tuhan Sebagai amat Tuhan Saya mengingatkan Ayo kita ini harus Sebagai masalah kekristianan adalah Ini loh Percaya dan hidup baginya Waktu kita ngomong Sederhana Waktu kita ngomong Kita mengasih istri kita Tapi kita bisa main Di belakangnya Apa kita mengasih Tuhan Waktu kita ini Nyuri waktu perusahaan Apa kita bisa ngomong Kita mengasih Tuhan Waktu kita marah Sama orang tua kita Kepahitan Dengan kepahitan kita Apa kita bisa ngomong Aku mengasih Tuhan Waktu kita kecewa Dan kita dendam Apa kita bisa Aku mengasih Tuhan Seringkali Dilema orang kristian Adalah demikian Tapi kan Masalahnya begini pak Masalahnya begitu Gak ngerasakan sih Sehingga saya itu Aduh Berat sekali rasanya Sudahlah Memang bukan dengan Kekuatan kita Daging itu pasti jerit kok Tapi roh kudus Mampukan kita Ada amin Bagaimana kita ini Bisa Menuai kemenangan Dengan sorak-sorai Di tengah situasi Yang gak gampang Bagaimana cara kita Menuai dengan sorak-sorai Kita mau belajar hari ini Ibrani 12 Ad 1-3 Ibrani pasal 12 Ad 1-3 Karena kita mempunyai Banyak saksi Bagaikan awan Yang mengelilingi kita Marilah kita menanggalkan Semua beban dan dosa Yang begitu merintangi kita Dan berlomba dengan tekun Dalam perlombaan Yang diwajibkan bagi kita Marilah kita melakukannya Dengan mata yang tertuju Kepada Yesus Yang memimpin kita Dalam iman Dan yang membawa iman kita itu Kepada kesempurnaan Yang dengan mengabekan kehinaan Tekun memikul salib Ganti sukacita Yang disediakan bagi dia Yang sekarang duduk Di sebelah kanan Allah Ingatlah selalu akan dia Yang tekun menanggung Bantahan sehebat itu Terhadap dirinya Dari pihak orang-orang berdosa Supaya kamu Supaya jangan kamu menjadi lemah Dan putus asa Disini menarik sekali Bagaimana kita bisa memperoleh Kemenang atau menuai Dengan sukacita Adalah selalu ingat Bahwa diri kita Ada di Ada di dalam gelanggang Pertandingan Kita harus bisa Mengerti hal ini Kita ini ada di dalam Gelanggang Pertandingan Penulis Ibrani Ngomong ini loh Kita ini lagi berlomba Dengan tekun Tanggalkan semua beban Dan dosa Yang merintangi kita Ayo tanggalkan semua Arahkan matamu Kepada Tuhan Pegang terus iman Karena Yesus Kata waktu kamu lemah Kamu akan diberikan Kekuatan Waktu kamu gak berdaya Tuhan akan berikan Kekuatan Sadari bahwa kita ada Di dalam pertandingan Gelanggang pertandingan Coba kita lihat lagi Satu Korintus 9 Ayat 24 Sampai dengan 27 Tidak tahukah kamu Bahwa dalam gelanggang Pertandingan Semua peserta Turut berlari Semuanya Tetapi hanya Satu orang saja Yang mendapat hadiah Karena itu Larilah begitu rupa Sehingga kamu memperolehnya Tiap-tiap orang Yang turut Tiap-tiap orang Yang turut mengambil Bagian dalam pertandingan Menguasai dirinya Dalam segala hal Mereka berbuat demikian Untuk memperoleh Suatu makota yang wana Tetapi kita Untuk memperoleh Suatu makota yang abadi Sebab itu Aku tidak berlari Tanpa tujuan Dan aku bukan Petinju Yang sembarang Saja memukul Tetapi aku Melatih tubuhku Dan menguasainya Seluruhnya Supaya Sudah aku Memberitakan injil Kepada orang lain Jangan sendiri Aku Ditolak Paulus menjelaskan Masalah yang dihadapi Gereja Koritus Pada waktu itu Gereja yang besar Gereja yang Semakin bertambah besar Di kota yang besar Gitu ya Gereja yang Amoralitas Semakin merosot Moralnya Banyak penyebahan Berhala Gitu ya Gereja yang Ada perpecahan Disana Golongan siapa Golongan siapa Golongan siapa Gereja Yang Merasa dirinya Holy Yang merasa Tadi Bukan Di dalam Tuhan Tadi Tapi merasa Dirinya Holy Menyalahgunakan Perjamuan kudus Merasa sudah Berbuat baik Makanya ada Satu Korintus 13 Kasih Kalau kita Menyerahkan tubuh kita Untuk dibakar Untuk lakukan ini Tapi kalau sudah ada Kasih Maka kita ini Seperti gong Yang berkumandang Canang yang Gemerincing Itu adalah Gereja yang Itu adalah Permasalahan gereja Di Korintus itu Paulus Ngomong Kita ini Ada dalam Gelagang pertandingan Jangan lupa Itu Jangan ngawur Jangan melenceng Bagaimana Kita bisa mengalami Kemenangan Dan menuai Menuai Kemenangan Dengan sorak-sorak Yang pertama Ingat ini Selalu hiduplah Dalam penguasaan Diri Hiduplah Dalam penguasaan Diri Kalau kita Mau menang Kita harus Menguasai Diri Dikatakan demikian Apakah kamu Tidak tahu Bahwa semua Pelari di Stadion Suma Berlomba Tapi hanya Satu yang Menerima Hadiah Kalau kita Ngerti hari ini Untuk kita Memenangkan Hadiah Kita harus Berlari Tapi disini Yang cukup Menarik adalah Kuasai dirimu Dalam apa Segala hal Bukan yang ini Kalau aku ini Aku oke Tapi yang ini Aku gak bisa Kalau kita Lihat Ilustrasi Ember Yang paling rendah Papanya Airnya yang Ngalirnya Dari sono Mau diisi Penuhnya Sebagai Diisinya Terus Dengan berkat Tuhan Tetap Ada Bocornya Di sana Makanya Kita harus Menguasai Dalam Segala Hal Wah Gak mungkin Pak Ya sama Saja Dengan Si Mandul Tadi Yang gak Pernah Melahirkan Tapi Dibilang Keturunan Mu Akan Memperoleh Tempat Bangsa Bangsa It seems Like Impossible Ya Tapi Bersama Tuhan Kita Mampu Gak Ada Amin Ini bukan Kata-kata Motivator Tapi Ini Kebenaran Sungguhan Mari kita Tangkap Firman Tuhan Ini Berarti Kita harus Menguasai Diri Kita Di dalam Segala Hal Bagaimana Caranya Aku Harus Menguasai Di dalam Segala Hal Gimana Caraku Mampu Gimana Caranya Mampu Paulus Menjelaskan Lihat Kepada Mahkota Yang Kekal Bukan Mahkota Yang Fana Kalau Kita Lihat Mahkota Yang Fana Ajak Kita Wah Ngotot Harus Dapat Apalagi Kita Lihat Mahkota Yang Kekal Kekal Itu Selamanya Bukan Satu Jam Dua Jam Bukan Satu Hari Dua Hari Bukan Bulanan Bukan Tahunan Bukan Puluhan Tahun Tapi Selamanya Bukan Dengan Koron Waktu Selamanya Berarti Tidak Terbatas Unlimited Kalau Kita Tahu Kita Akan Dapat Hadiah Kita Kejar Hadiah 2M Mati Matian Tropi 2M Kita Mati Matian Caranya Gimana Selatan Ini Jaga Makan Jaga Ini Apalagi Ini Kalau Mau Diuangkan Semuanya Pengen Bayar Bahkan Dengan Hidupnya Sendiripun Gak Bisa Dibayar Tapi Kalau Kita Konsep Berfikirnya Adalah Tadi Yang Fana Dengan Yang Kekal Kita Selalu Melihat Yang Fana Gak Mungkin Menguasainya Kita Segala Gak Mungkin Tapi Kalau Kita Lihat Kekekalan Apapun Harganya Aku Bayar Apapun Disana Ada Kehidupan Ada Kematian Aku Bayar Makanya Kalau Mata Kita Sudah Salah Lihat Mau Lihat Kekekalan Bahasa Saya Belgedes Paham Maksudnya Bahasa Saya Mana Bisa Ngomong Apa Kalau Kita Ngerti Hari Ini Kalau Kita Lihat Mata Kita Kepada Yang Kekal Yang Sementara Itu Sementara Ini Lebih Mulia Paham Maksudnya Ini Sementara Kita Kerjakan Sementara Yang Kita Nikmatin Istri Yang Ngomong I love You Back I love You Too Back Namanya Ganti Ya Bebek Itu Sementara Padahal Kita Kerjakan Sesuatu Yang Kekal Gimana Cara Kita Menguasai Seluruhnya Lihat Aku Harus Mampu Aku Harus Bisa Kalau Dengan Mahkota Yang Fana Kita Berusaha Sedemikian Rupa Apalagi Mahkota Yang Kekal Caranya Kita Menguasai Segalanya Cara Kita Bisa Menguasai Hidup Kita Seluruhnya Wow Dan penguasaan diri ini Nggak langsung bisa begitu Makanya penguasaan diri ini Berbicara tentang Kedisiplinan Kalau kita Mau Penguasaan diri Latihlah Kita Disiplin Disiplin Beribadah Jangan Tinggalkan Jangan Menjauhkan Diri Dari Pertemuan Pertemuan Ibadah Seperti yang Dibiasakan Beberapa Orang Jangan Jauhkan Kita Latih Disiplin Rohani Karena Segala Sesuatu Yang Jasmani Harus Selalu Dimulai Dari Yang Rohani Kalau perkara rohani aja sulit Apalagi Yang Jasmani Mata kita Tertujuk pada perkara yang Rohani Kekekalan Bukan yang Jasmani Bukan Kalau kita setting pada perkara yang Jasmani Ya liatnya Jasmani Terus Yang rohani Nanti dulu Kalau ada waktu Pelayanan Sorry Repot Nggak bisa Meluangkan waktu Harus ini Bayar harga Aku jadi Penonton saja Tapi Kalau kita Mau Tadi Percaya Yesus Dan hidup Dalam Iman Kita Nggak ada Penonton Di tempat Ini Amen Amen Nggak ada Penonton Semuanya Terlibat Karena kita Hidup Bagi dia Fokus Kita adalah Kita dalam Gelanggang Pertandingan Yang sama Kita semua Turut berlari Nggak ada Yang diem Nggak ada Penonton Kita semua Pemain Gimana Memperoleh Terobosan Penguasaan Diri aja Nggak ada Ya Masa harus Langsung Tiba-tiba Nggak Latihlah Kedisiplinan Tuhan Kita itu Kasih jalan Nggak Langsung Tuntut Kita harus Berubah Langsung Nggak Latihlah Dirimu Disiplin Kadang Disiplin Itu Kadang Kalahkan Ya Citing Citing Dikit It's okay Tapi kalau Citing terus Salah Posisi Kita Kita harus Latih Diri Kita Beribadah Kita harus Ngerti Latihlah Disiplin Penguasaan Diri Berbicara Tentang Disiplin Tanpa Disiplin Kita Tidak Pernah Bisa Menang Paulus Sampai Berkata Gini Untuk Melatih Penguasaan Diri Dia Harus Meletakkan Segala Keinginannya Untuk Diri Sendiri Yang Dia Lihat Adalah Upahnya Bukan Duniawi Tapi Surgawi Dia Dia Tidak Ngomong Yahudi Pride Paulus Tidak Ngomong It's Christian Pride It's a Woman Pride Atau Man Pride Tidak Ngomong Gitu Paulus Tinggalkan Semua Makanya Berkata Demikian Yang Kukuhendaki Yalah Mengenal Dia Dan Bersekutu Bersatu Dalam Kuasa Kematian Dan Kebangkitannya Paulus Tinggalkan Semua Harusnya Dia Kalau Paulus Datang Dia Ini Kompornya Yang Bunuh Stefanus Dia Ini Dihormati Dia Ini Intelektual Tinggi Tapi Dia Tanggalkan Itu Semua Untuk Kejar Apa Semua Sampaikan Injil Kepada Orang Yang Bukan Yahudi Sampai Injil Sampai Seluruh Dunia Karena Murid Murid Cuma Hanya Lihat Cuma Hanya Golongan Yahudi Saja Tapi Paulus Nangkep Itu Pergilah Sampai Jadikan Semua Bangsa Semua Bangsa Bukan Hanya Yahudi Murid Murid Cuma Ngomong Israel Lihat Ada Orang Yahudi Bukan Yahudi Gitu Ini Paulus Yang Dia Meletakkan Kesenangannya Harusnya Kalau Dia Dateng Orang Bila Pak Paulus Halo Pak Paulus Kamu Yang Bunuh Markus Ya Eh Bunuh Stefanus Ya Oh Pak Paulus Kamu Yang Ini Ya Pak Paulus Yang Alitaurat Itu Ya Dia Tinggalkan Kebanggaan Duniawi Dia Tanggalkan Hormat Manusia Paulus Ngomong Kalau Kamu Tenggalkan Hukum Taurat Aku Lebih Lagi Kamu Tenggalkan Hukum Taurat Aku Ada Di Sana Aku Belajar Hukum Taurat Paulus Top TOP BGT Sudah Top Banget Tapi Dia Tanggalkan Itu Semua Dia Kuasai Dirinya Dia Kesampingkan Hak Pribadinya Kalau kita Masih ikut Yesus Kita Masih-masih Ngomong Tentang Hak Hak Lah kan Hakku Hakku Berapa Centi Yang Cewek Tau Yang cowok Gak mudah Apa Maksudnya Cowok Gak Pakai Hak Kalau Saya Pakai Hak Berapa Kok Tuhan Masih Hakku Gini Ini Begini Gak Terima Wow Merasa Tadi Men's pride Leaders Pride Pemimpin Punya Wow Merasa Wow Gini Tuhan Tiup Angin Aja Goyah Jatuh Gak Isha Bangun Sombong Tuhan Hentikan Oksigen Pengair Ada di Sekitar Kita Sombong Ayo Kuasai Diri Bangun Disiplinnya Matius 16 Ayat 24 Sampai 25 24 Sampai 26 Barang Siapa Yang ini Adalah Ayat Yang selalu Didengungkan Barang Siapa Mau mengikut Aku Dia harus Menyangkal Dirinya Mengikut Salibnya Ikut Aku Karena Barang Siapa Mau Menyelamatkan Nyawanya Ia akan Kehilangan Nyawanya Tetapi Barang Siapa Kehilangan Nyawanya Karena Aku Kata Tuhan Ia akan Memperoleh Nyawanya Apa Gunanya Seorang Memperoleh Seluruh Dunia Tapi Kehilangan Nyawanya Dan Apakah Yang dapat Diberikannya Sebagai Ganti Nyawanya Gak Jadi itu Pak Yes Tapi ingat Gak langsung Segalanya Penguasa Menguasai Dirinya Dalam segala Hal Gak langsung Begitu Gak langsung Begitu Latih Dengan Disiplin Disiplin Itu perlu Latihan Coba Katakan Kalian kiri Latihan Disiplin Saya Enggau Lagi Gini Jangan Lihat Mukanya Nunduk Aja Ngomong Gini Kalau Itu Jangan Telat Ya kan Sekalian Itu Disiplin Untuk Disiplin Kita Harus Punya Mesej Begini Aku Meninggalkan Yang Baik Dan Yang Lebih Baik Untuk Memperoleh Yang Terbaik Aku Meninggalkan Yang Baik Dan Yang Lebih Baik Untuk Yang Terbaik Simpelnya Bahasa Saya Adalah Be The Best Version Jadilah Versi Yang Terbaik Arif Icaksono Versi The Best Ini Yang The Best Versi 4.0 2.0 Sudah Dilewati 3.0 Sudah Dilewati Be Be The Best That You Can Disiplin Nah Sampai Gini Asya Cukup Masalah Kalau Disiplin Gak Bisa Cukup Kita Meninggalkan Yang Baik Untuk Lebih Baik Bukan Itu Tinggalkan Yang Baik Dan Yang Lebih Baik Untuk Yang Terbaik Masalahnya Itulah Mentalitasnya Pemikirannya Kalau Enggak Kita Enggak Bisa Menguasai Diri Kita Seluruhnya Dalam Segala Hal Wow Waw 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 Gak Mungkin Bisa Kita Ini Daging Ini Ini Daging Yang Ini Lemak Tapi Ini Daging Kita Hidupnya Daging Anda Bisa Paham Disentil Sedikit Macem-macem Langsung Tandunya Keluar Wah Aku Belajar Kungdal Wah Aku Belajar Karate Kata Sekian Apa Kita Ini Daging Humble Yourself Sungguhan Bapak Ibu Sedara Saya Enggak Tahu Firman Ini Saya Harus Bawa Bapak Ibu Melatih Disiplin Supaya Kita Ini Bisa Bisa Menguasai Diri Kita Untuk Disiplin Selain Tadi Kita Ini Harus Melepaskan Yang Baik Dan Lebih Baik Untuk Disiplin Kita Perlu Mata Kita Selalu Ditujukan Kepada Apa Upah Surgawi Bukan Duniawi Matanya Harus Disana Apa Yang Aku Cari Dari Gereja Apa Yang Aku Cari Apa Aku Dapat Apa Disini Apa Yang Aku Bisa Gini Kalau Kita Gereja Dapat Apa Ya Sudah Anda Dapat Apa Di Dunia Tapi Untuk Kesana Anda Dapat Apa Paham Maksudnya Yang Bisa Anggup Kepala Jadi Kita Ngerti Lepaskan Hak Seorang Atlet Dia Harus Menguasai Dirinya Mengatur Dirinya Melatih Dirinya Dan Yang Paling Penting Adalah Gini Kita Perlu Sadar Bahwa Disiplin Adalah Pekerjaan Roh Kudus Bukan Hanya Usaha Manusia Lanjutin Jangan Berhenti Itu Aku Disiplin Karena Rokudus Belum Bekerja Dalam Diriku Paling Kita Kambing Hitam Rokudus Nanti Ya Kan Disiplin Adalah Pekerjaan Rokudus Maka Waktu Belum Disiplin Karena Rokudus Tidak Bekerja Aku Biasa Jadi Kalau Rokudus Sudah Bekerja Aku Disiplin Kok Enak Enakan Rokudus Kambing Kambing Hitamkan Disiplin Adalah Pekerjaan Rokudus Lanjutin Lagi Disiplin Adalah Pekerjaan Rokudus Bukan Hanya Usaha Manusia Jadi Harus Kawin Iman Dan Perbuatan Maksudnya Itu Begitu Harus Kawin Kalau Kita Tadi Itu Percaya Yesus Kita Ini Mau Hidup Dalam Iman Kita Percaya Yesus Kita Hidup Dalam Iman Pasti Kita Akan Aktif Disana Hidup Bagi Tuhan Dan Ingat Ini Kalau Dengan Usaha Manusia Kita Nggak Mungkin Bisa Disiplin Bisa Pak Gini Hanya Sekelintir Orang Tapi Kalau Kita Tahu Ada Rokudus Dalam Diri Kita Mengingatkan Kita Dalam Buah Roh Itu Penguasaan Diri Ada Amen 1 Timotius 1 Ayat 7 Ngomong Demikian Tuhan Berikan Kita Bukan Roh Ketakutan Tapi Roh Yang Apa Roh Yang Membangkitkan Kekuatan Kasih Dan Ketertiban Dan Tuhan Berikan Ketakutan Roh Kudus Yang Membantu Kita Di Dalam Kelemahan Di Roma 8 Ayat 26 Disiplin Atau Penguasaan Diri Akan Membuat Kita Bisa Taat Sama Tuhan Lebih Gampang Taat Orang Yang Gampang Taat Penguasaan Dirinya Lemah Sederhana Orang Yang Gak Bisa Diatur Orang Yang Punya Jalannya Sendiri Sudahlah Penguasaan Dirinya Lemah Memang ngomong Apa Mau pinter Kayak Apapun Mau Kayak Kayak Apapun Tapi Waktu Itu Ingat Penguasaan Diri Kalau Kita Gagal Di Sana Seperti Kota Yang Roboh Temboknya Remember DJK Gampang Orang Kayak Gitu Sentil Sedikit Saya Suka Basket Kalau Ada Orang Yang Hebat Pasti Tak Garai Sama Saya Saya Gak Jago Main Basket Saya Main Basket Pake Ini Tak Garai Biar Emosi Kalau Emosi Dia Ngincer Saya Terus Kan Tak Giring Kemana Saya Dia Ngikutin Saya Saya Akan Lari Kemana Tapi Sekarang Mau Lari Berat Kalau Bisa Masih Bisa Lari Lari Tapi Tak Garain Semua Pemain Hebat Garain Sama Saya Orang Ini Kuncinya Playmaker Pasti Tak Pepet Sama Saya Tak Tempel Tak Bikin Emosi Sama Saya Fall Oh Sorry Sorry Padahal Sengaja Kayak Orang Kristen Aja Gitu Ya Oh Itu Pendeta Loh Pak Basket Basket Pendeta Pendeta Ya kan Gak Bisa Tapi Saya Mau Ngasih Tahu Bapak Ibu Saudara Di Dalam Penguasaan Diri Itu Disana Ada Pertahanan Yang Besar Kalau Kita Gagal Menguasai Diri Kita Gampang Remuk Kita Gampang Jatuh Penguasaan Diri Ada Amen Yang kedua Untuk kita bisa Menuai Dengan sorak Sorak Kita perlu Yang namanya Kesetiaan Kesetiaan Ada Prosesnya Dan Engkau Akan Mengembang Ke kanan Ke kiri Keturunan Akan Memperoleh Bangsa Bangsa Keturunan Berarti Nanti Generasi Keberapa Itu Perlu Lanjutannya Ada Perlu Ada Waktu Yang Harus Dilanjutkan Perlu Yang namanya Kesetiaan Disana Kalau Kita Berhenti Di tengah Jalan Ya Sudah Berhenti Game Over Lanjutkan Lari Butuh Yang namanya Kesetiaan Makanya Paulus Ngomong Di ayat 26 Aku Ini Sebab Aku Tidak Berlari Tanpa Tujuan Dan Bukan Petinju Yang Sembarangan Saja Memukul Orang Yang Setia Tidak Mungkin Berlaku Sembarangan Tanpa Tujuan Tujuan Ternyata Gitu Kesetiaan Itu Perlu Tujuannya Apa Selesaikan Sampai Akhir Kalau Orang Sudah Tidak Setia Orang Sudah Tidak Punya Tujuan Kalau Orang Itu Gampang Sekali Meninggalkan Sesuatu Berarti Dia tahu Bahwa Dia kehilangan Tujuan Orang Kehilangan Tujuan Jadi Liar Halo Orang Kehilangan Tujuan Jadi Liar Yang Paulus Ngomong Demikian Adalah Saya Tahu Tujuan Saya Saya Tidak Akan Berhenti Sampai Saya Tiba Di Sana Itu Perlu Kesetiaan Paulus Aku Tahu Tujuanku Di Sana Aku Sudah Berhenti Di Sini Aku Lanjutkan Terus Ke Sono Itu Ngomong Tentang Kesetiaan Ada Amen Kita Harus Sebagai Orang Percaya Kita Harus Tawa Di Dalam Menjalankan Perlombaan Ini Kita Tahu Tujuan Akhir Kita Apa Dan Kita Harus Tahu Apa Yang Kita Lakukan Dan Apa Yang Akan Kita Lakukan Jika Kita Berharap Untuk Menang Kita Harus Setia Kalau Kita Mau Ngalami Kemenangan Setia Mungkin Belum Lihat Jawabannya Gak Apa Setia Dulu Sudah Banyak Orang Gak Menang Karena Dia Berhenti Di Tengah Jalan Banyak Orang Nyerah Karena Dia Gak Tahu Tujuannya Hilang Sudah Setia Pak Kodbah 9 Ayat 11 Perhatikan Ini Bapak Ibu Saudara Pak Kodbah 9 Ayat 11 Ngomong Demikian Lagi Aku Melihat Di Bawah Matahari Bahwa Kemenangan Perlombaan Bukan Untuk Yang Cepat Dan Keunggulan Perjuangan Bukan Untuk Yang Kuat Juga Roti Bukan Untuk Yang Berhikmat Kekayaan Bukan Untuk Yang Cerdas Dan Karunia Bukan Untuk Yang Cerdik Sendik Karena Waktu Dan Nasib Dialami Mereka Semua Terus Yang Bedakan Apa Kesetiaan Sampai Selesai Harus Sampai Selesai Tujuannya Aku Bukan Petit Sembarang Saja Memukul Artinya Aku Gak Akan Pukul Tanpa Tujuan Aku Tahu Tujuannya Apa Dia Akan Jalan Di Sana Kita Harus Mengerti Jadi Orang Yang Setia Itu Perlu Yang Namanya Konsistensi Tapi Perhatikan Ini Bapak Ibu Sedera 2 Korintus 1 Ayat 12 Bantu Saya 2 Korintus 1 Ayat 12 Ayat Ini Muncul Barusan 2 Korintus 1 Ayat 12 Inilah Yang kami Megahkan Yaitu Bawa suara Hati Kami Memberi Kesaksian Kepada Kami Bahwa Hidup Kami Di Dunia Ini Khususnya Dalam Hubungan Kami Dengan Kamu Dikuasai Apa Ketulusan Dan Kemurnian Dari Allah Bukan Oleh Hikmat Duniawi Tetapi Oleh Kekuatan Kasih Karunia Allah Ada 2 Hal Yang Membuat Orang Itu Jadi Setia Adalah Ini Kemurnian Dan Ketulusan Kalau Kita Sudah Nggak Murni Kalau Kita Sudah Nggak Tulus Sulit Untuk Setia Sulit Bedanya Murni Dengan Tulus Apa Kan Mirip Mirip Tapi Tidak Sama Murni Artinya Tidak Kotor Murni Artinya Bersih Tulus Itu Tidak Berharap Kembali Ada Imbalan Kalau Setia Sudah Munculnya Disini Jalanlah Kesetiaan Itu Ada Kemurnian Dan Ketulusan Tapi Kalau Sudah Nggak Murni Lagi Mencari Sensasi Mencari Impresi Sudah Hilang Kemurnian Dari Sana Kalau Kita Sudah Tulus Lagi Kita Berharap Kembali Nyapa Orang Supaya Orang Itu Nanti Kalau Saya Ada Apa Bisa Bantu Saya Ke Gereja Untuk Cari Koleha Kanan Kiri Salah Nggak Nggak Salah Tapi Fokus Gereja Bukan Itu Fokus Gereja Ketemu Tuhan Dulu Setelah Itu Baru Muncul Nanti Tuhan akan Temukan Orang Yang Tepat Tapi Motivasinya Bukan Itu Kemurnian Ketulusan Membuat Kita Jadi Orang Yang Setia Ada Amen Dua Hal Ini Nggak Boleh Hilang Kalau Orang Nggak Setia Nggak Usah Hakimi Indikasinya Dua Hal Ini Sudah Hilang Atau Satu Hal Dulu Itu Yang Ketiga Gimana Kita Ini Bisa Menuai Dengan Sorek Ngalami Kemenangan Dalam Kedupan Kita Di Tengah Kemustahilan Adalah Ini Hilangkan Spirit Yatim Piatu Coba Kita Perhatikan Disit Paulus Berkata Demikian Ayat 27 Ayat 27 Ngomong Demikian Tetapi Aku Melatih Tubuhku Dan Menguasainya Seluruhnya Supaya Sesudah Memberitakan Injil Kepada Orang Lain Jangan Aku Sendiri Ditolak Kata Kata Jangan Aku Sendiri Ditolak Itu Ada Poinnya Begini Orang Gagal Tanding Kalau Kita Perwakilan Indonesia Waktu Kita Kalah Dalam Pertandingan Kita Didiskualifikasi Dalam Pertandingan Kita Enggak Dipecat Jadi Warga Negara Indonesia Paham Maksudnya Kalau Kita Ini Gagal Tuhan Tidak Tendang Bukan Anakku Lagi Enggak Gitu Gak Gitu Waktu Kita Gagal Tuhan Ngomong Kamu Bukan Anakku Lagi Tapi Yang Iblis Sobat Taburkan Dalam Diri Kita Adalah Enggak Diakuin Kamu Kamu Siapa Kamu Ini Begini Kamu Jangan Aku Sendiri Ditolak Artinya Ngomong Aku Gak Boleh Punya Roh Ratim Piatu Aku Ini Dikasihi Aku Ini Ditebus Jangan Punya Roh Ratim Piatu Itu Membuat Kita Kehilangan Kebaikan Sedikit Siapa Yang Tau Cerita Mefi Boset Anaknya Saul Yang Diangkat Sama Daud Sehidangan Makan Dengan Raja Tapi Selalu Ngomong Aku Ini Siapa Kamu Ini Anaknya Saul Anak Raja So Kamu Duduk Disini Karena Kamu Keluarga Kerajaan So Duduk Disini Gak Mau Bukan Daudnya Yang Salah Bukan Saul Yang Salah Sudah Mati Mefi Bosetnya Mentalitas Jatim Piatu Kita gak Boleh Disitu Di gereja Ini gak Ada Roh Yatim Piatu Kita Semua Anak Disini Ada Amin Kita Harus Ngerti Jangan Nyerah Kalau Kita Ini Gagal Terus Bangkit Kejar Laki Kejar Ketinggalannya Roma 8 Ayat 12 Sampai 18 Mari kita belajar Firman Tuhan Saya tanamkan disini Roma 8 Ayat 12 Sampai 18 Jadi saudara-saudara Kita adalah Orang berhutang Tapi bukan Tapi bukan Kepada daging Supaya hidup Menurut daging Sebab Jika kamu hidup Menurut daging Kamu akan mati Tapi jika kamu Oleh roh Maka Oleh roh Kamu mematikan Perbuatan Perbuatan tubuhmu Kamu akan hidup Semua orang yang dipimpin Roh Allah Adalah Anak Allah Sebab Kamu tidak menerima Roh perbudakan Yang membuat kamu Jadi takut lagi Tetapi kamu menerima Roh yang menjadikan Kamu Anak Allah Oleh roh itu Kita berseru Ya Aba Ya Bapak Roh itu Bersaksi bersama Dengan roh kita Bahwa kita adalah Anak-anak Allah Selalu diomongin Oleh roh kita ini Adalah Anak Allah Kalau kita masih bisa Ngomong Yesus adalah Tuhan Ada roh kudus Di dalam diri kita Ada amin Dan jadi Ayat 17 Jika kita adalah Anak Maka kita juga Adalah ahli waris Maksudnya Orang-orang Yang berhak Menerima janji Allah Yang akan Menerimanya Bersama-sama Dengan Kristus Yaitu Jika kita Menderita Bersama-sama Dengan dia Supaya Kita juga Dipermuliakan Bersama-sama Dengan dia Sebab aku yakin Bahwa penderitaan Jaman sekarang ini Tidak dapat dibandingkan Dengan kemuliaan Yang Adi Nyatakan Kepada kita Kita ngerti Selama ada Ruh kudus Di dalam diri kita Kita lagi Mau lakukan dosa Ruh kudus Ngomong Jangan Selama kita Lagi mau gini Kita ngelanggar Lampu merah Kita deg-degan Kita ingat Kita berdosa Sama Tuhan Disanalah kita Anak Kita gak pernah Dibuang Ada amin Dan seorang anak Tidak pernah kehilangan Identitasnya Perhatikan ini Jangan kehilangan Identitasnya 1 Yohanes 5 Ayat 4-5 Ngomong demikian Sebab semua Yang lahir dari Allah Mengalahkan dunia Dan inilah Kemenangan Yang mengalahkan dunia Iman kita Siapakah yang mengalahkan Dunia Selain daripada Dia yang percaya Bahwa Yesus Adalah anak Allah Jangan pernah Kehilangan identitas Selama kita Punya iman Identitas kita Adalah benar Adalah anak Allah Kalau kita Gak punya iman lagi Gak percaya Sama Tuhan lagi Kita sudah kehilangan Identitas Ada amin Dan yang terakhir Adalah Seorang anak Tahu dirinya Itu dikasihi Roma 8 Ayat 37-39 Ngomong demikian Tetapi dalam Semuanya itu Kita lebih Daripada Orang-orang yang menang Oleh dia Yang telah Mengasihi Kita Sebab Aku yakin Baik maut Maupun hidup Baik malekat-malekat Maupun pemerintah-pemerintah Baik yang ada sekarang Maupun yang akan datang Atau kuasa-kuasa Baik yang di atas Maupun yang di bawah Atau sesuatu Makhluk Lain Tidak Akan dapat Memisahkan kita Dari kasih Allah Yang ada Dalam Kristus-Kristus Tuhan Kita Ingat itu Bagaimana Cara kita bisa Menuai Dengan surah-surah Kita harus Ingat Kuasai diri Kita butuh Penguasaan diri Ada Amen Kita harus Menguasai diri Kita harus Punya hati yang Setia Dan yang terakhir Jangan pernah lupakan Bahwa kita adalah Anak Jangan punya Spirit yatim Piatu Bayangkan Kalau kita lihat Kehidupan Paulus Sederhana Kita Ketika dia jadi Yatim Piatu Dia ditolak Rasul-rasul Dia di penjara Sendirian Demas pergi Meninggalkan dia Benturan dengan Barnabas Sahabatnya Paulus Merasa Aku yatim Piatu Seorang diri Mana aku bisa Kenapi Tapi Paulus Berkata Aku telah Mengakhiri Pertandingan ini Pertandingan iman Dengan baik Dan menyelesaikan Seluruhnya Wow Mari kita Menuai Dengan surah-surah Kuasai diri Dalam segala hal Setialah Dan ingat Bahwa kita dikasih Karena kita adalah Anak Ada amin Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih.